Hai Sobat Pustaka, jumpa lagi dengan kita Ui Amel dalam program J.J.V. Jalan-Jalan Virtual. Hari ini kita berada di Museum 10 November. Program ini spesial untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Mau tau keseran kita? Yuk ikuti kita. Sebelumnya kalian harus beli tiket dulu ya di sini. Beli tiketnya online, jadi kalian bisa daftar online. Kemudian tinggal scan barcode di petugas yang ada di sini. Untuk tarif pembiayaan masuk ke Museum dulu harganya Rp 5.000. Per 1 April 2023 harganya per orang Rp 8.000. Museum ini dibangun pada tanggal 10 November 1991 dengan luas 1.366 meter persegi. Pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan tanah di area komplek Tugu Palawan. Dan diresmikan pada tanggal 19 Februari tahun 2000 oleh Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Kihaji Abdul Rahmat Wahid. Museum 10 November ini berisi peninggalan sejarah selama masa penjejehan. Tempat ini sering dijadikan tempat liburan bersama keluarga. Fasilitasnya tersetia antara lain, ruang diorama elektronik, ruang auditorium, ruang permusakaan, ruang kitsun dan naktasi, dan musola. Ini adalah nama tokoh pelaku dalam perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 di Surabaya. Seperti misalnya, Dr. Prof. Sarmu Toko, ada Susan Abdul Ghani yang sangat terkenal. Kemudian kita di sini ada Abdullah, Jambi Jansen, dan lain sebagainya. Di lantai pertama museum 10 November yang tubuhnya memiliki 10 lengkungan dan terbagi dalam 11 ruas ini terdapat ruang pemutaran film yang menceritakan kisah pertempuran pada tanggal 10 November 1945 berupa diorama elektronik, ruang auditorium, serta sisio drama pidato yang disampaikan oleh Bung Tomo. Museum ini mempunyai beragam koleksi benda yang bersejarah di dalamnya. Di setiap lantainya mempunyai konsep yang berbeda satu dengan yang lain. Di lantai satu ini terdapat patung berukuran besar yang menggambarkan perjuangan arek-arek Surabaya atas kegugiannya ketika melawan para penjajah. Dan mereka gugus sebagai bunga bangsa. Di sini akan kita jelaskan ada diorama di mana para ulama Jawa Timur dan Madura melakukan resolusi jihad. Istilahnya seperti itu ya, resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini adalah galeri rumah sakit Simpang Tempo dulu. Ini adalah rumah sakit tertua di Surabaya yang dibangun pada tahun 1808 sebagai rumah sakit militer atas perintah Gubernur General General. Ini adalah senjata Jepang yang digunakan pada zaman penjajahan. Senjata-senjata organik yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Kesekaisaran Jepang. Ini adalah senjata-senjata milik KNIL. Di sini adalah satya lencana namanya Budar Mortir. Budar Mortir ini mendapatkan satya lencana atas dedikasinya dan keberaniannya. Untuk membantu para pejuang kemerdekaan dengan menyediakan rancong dan logistik untuk para pejuang. Ini adalah kursus wang kurupada zaman penjajahan. Kurang lebih dari sini, ini resika. Kita akan memasuki ruangan diorama. Diorama, oh ini diorama status 2 tentang ekspedisi Pulau Nyamuan. Nah, untuk penjelasan tentang apa sih itu ekspedisi Pulau Nyamuan, Sobat Pusaka bisa memilih pilihan bahasa di sini. Oke, kita bisa seperti ini. Tinggal pencet-pencet saja. Kita akan mendengarkan penjelasannya melalui suara ini. Ini adalah ruangan diorama. Yang mana pengunjung bisa melihat penjelasan yang ada di sini mengelalui audio. Kita tinggal melakukan pencet layar. Sekian program jalan-jalan virtual kita hari ini, Spesial Kemerdekaan Rebibus Indonesia. Yang hari ini tadi kita sudah jalan-jalan keliling ke lantai 1 dan lantai 2 Museum 10 November Surabaya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Sobat Pusaka, sehingga kita tahu perjuangan para palawan kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Terus maju untuk Indonesia Mani Merdeka.